Oke, biar pengasiannya ada reaksinya harus gimana? Oke, begini. Pengasian itu merupakan sebuah amalan yang ditujukan untuk meluluhkan hati seseorang. Untuk agar reaksinya bisa sampai kepada targetnya, yang pertama dijalankan, yaitu saudaraku harus mempunyai ikatan energi asmoro sama energi spiritual. Caranya cukup dengan memandangnya, cukup dengan ngobrol. Meskipun hanya 5 menit, 1 menit tidak masalah. Tujuannya untuk menarik energi asmoro-nya antara jenengan sama targetnya ini benar-benar nyambung. Setelah itu, sering-sering melakukan laku meditasi. Tujuannya oke. Begini, tujuan dari laku meditasi yaitu melatih ketenangan batin. Ketenangan batin ini sangat penting sekali. Saat pikiran saudaraku sedang kacau, gelisah, dan lainnya, maka energi wirid yang disampaikan, yang disampaikan sama targetnya ini, dalam keadaan gelisah, contohnya. Saudaraku membaca wirid. Bismillahirrahmanirrahim. Namun hatinya gelisah, kemrungsung. Monika, kok enggak bales chat saya, enggak bales whatsapp saya? Yang tersampaikan ya, nanti energi buruk. Makanya, hatinya dibuat tenang, dibuat senyaman mungkin. Yakini, targetnya ini ketarik. Semacam ini. Karena begini, energi spiritual itu ada kaitannya dengan hati. Jadi, hati seseorang itu menentukan semuanya.